ia yo hello guys welcome back to my channel the gamers di video kali ini gue bakal Kita lanjutin lagi episode series mini world kita teman-teman Nah di episode kemarin kita itu udah menjelajah planet matanus ini dengan jangkauan yang sangat luas ya Tapi di video kali ini gue itu gak mau explore lagi teman-teman Soalnya gue itu udah explore matanus ini di off record dan mendapatkan banyak sekali formula cuy Nah disini kalian bisa lihat nih formula-formula apa aja yang gue dapetin Nah disini nih Oke disini gue dapet satu yang lebih ya Gue bakalan tukar nanti dengan pedagang yang ada di matanus ini Sedangkan untuk formula-formula lain yang gue dapetkan itu udah gue buka cuy Nah disini nih formula Tuh kalian bisa lihat gue dapet banyak banget formula disini Yaitu ini formula tembaga matanus Formula ilurun Dan juga satu set alat pernafasan teman-teman Nah jadi misi utama kita hari ini adalah membuat alat pernafasan dengan lengkap cuy Nah untuk sedangkan formula-formula lain itu sebagai misi selingan aja coy Oke dan disini udah cukup bacotnya langsung saja kita masuk ke misi kita Nah disini pertama-tama itu gue bakalan bikin yang gampang dulu aja ya Nah disini kita bikin yang ini nih Nah kita bikin dulu board tembaga matanus Nah ini cukup gampang teman-teman Kita langsung ambil aja bahan-bahan yang kita butuhkan Nah kebetulan gue udah farming-farming dikit juga ya Untuk fragment monster ya coy Oke langsung saja kita bikin Boardnya nih udah jadi coy Bam Kita sudah mendapatkan alat-alat matanus yaitu ini nih Apa nih Board tembaga matanus coy Nah ini tuh lebih kuat ya dari ini nih Board berlian Jadi kalau kita pakai ultinya itu bisa sampai ke bawah banget coy Tapi ini cepat hancur coy Soalnya durability-nya dikit banget Oke disini kita pasang ini nih Oke kita pasang regen run soalnya oxygen kita udah habis lagi Oke nice Salah satu formula udah gue kerjain Kita next ke formula selanjutnya yaitu iluron Nah disini gue bakalan kerjakan dulu misi-misi sampingannya coy Untuk misi utamanya kita bikin di terakhir aja Nah ini iluron ini buat kalian yang tidak tahu Kegunaan dari iluron ini Kalau kita pasang di totem yang ada di matanus ini Dia bakalan memberikan tanda rumah di peta teman-teman Nah kita taruh disini ya di totem yang ini Dia bakalan muncul tanda rumah disini teman-teman Nah iluron ini sebagai penanda ya Supaya kita gak tersesat lagi Kalau explore matanus teman-teman Oke untuk membuat iluron ini kita butuh yang namanya Shard Frosty Nah terus apalagi ya Oke nice Disini kita langsung bikin aja Iluronnya Nah BTW ini gue gak pernah coba ya Selama gue main di mini world itu gue gak pernah Coba yang namanya iluron ini coy Waduh Oke langsung saja kita pasang di totem Bam Nah mantep kan Tuh Sekarang di peta itu udah ada tanda rumah Disitu teman-teman Nah oke Widih Widih Wow ini seperti anu ya Bikan di mini craft teman-teman Eh minecraft Nah bikin itu punya cahaya-cahaya kayak gini juga ya Ternyata disini juga bisa teman-teman Bisa mengeluarkan cahaya ke atas ya Supaya gak tersesat Oke Next yaitu langkah terakhir kita Atau misi terakhir kita adalah Membuat alat pernafasan teman-teman Nah disini buat kalian yang mau dapetin ini nih Nah ini gue cuman promosi ya Buat kalian yang mau dapetkan bintang kayak gini banyak banget Kalian bisa ke channelnya teman gue nih Alvin Mubarak Dia itu punya tutorial Cara mendapatkan Kembang api besar coy Nah kebang api besar itu berisi 10 bintang kayak gini Nah dan sekali percobaan itu Kita bisa dapet 23 kembang api besar coy Berarti itu kita bisa dapet berapa ya 20 x 10 coy Wow sangat banyak ya Berarti kita dapet 200 bintang dalam sekali percobaan Nah dan kalau kalian mau langsung itu Kalian bisa cek di deskripsi Gue udah taruh link channelnya teman-teman Oke Kita langsung saja bikin yang namanya Alat pernafasan yang digunakan di Matanus ya Nah pertama-tama itu kita bikin dulu Pompa oksigen teman-teman Nah ini sebagai alat penghasil oksigennya ya Oke disini kita butuh Shard Rocky dan juga Bahan-bahan lainnya ya Oke disini gue udah bikin semua bahan-bahannya Waktunya untuk membuat mesinnya nih Pompa oksigen Kita bikin Nice Satu alat sudah jadi Kita taruhnya di bagian sini aja nih Supaya kagak sempit banget ya Di bagian sini kayaknya Nah ini mungkin ini tempat khusus untuk peralatan teman-teman Nice Sekarang kita udah taruh mesinnya Kita lanjut ke bagian tabung oksigennya coy Nah jadi tabung oksigen itu adalah tempat untuk menyimpan oksigennya ya Wait kita bikin tabung oksigennya itu sebanyak 2 biji coy Tangki gas kosong Nah ini gampang nih bahan-bahannya nih Nah kita butuh 2 Shard Frosty dan 4 Besi coy Nice Udah pas ini bahan-bahannya Mana tuh Nah kita bikin Tangki gas kosongnya sebanyak 2 biji coy Nah kalau 1 biji doang itu Gak bisa bikin Tas ransel oksigennya coy Nah jadi kita butuh 2 Tangki gas kosong Untuk membuat tas Ransel oksigen Nah kita langsung saja Simpan ini nih Tangki gas kosongnya di atas sini Nah langsung saja kita masukin Bawa oksigennya disini Waduh gimana nih Gue gak punya bahan bakar coy Gue lupa Hmm terpaksa gue bakalan menggunakan ini nih Nah balok minyak yang gue dapetin coy Oke disini 1 udah penuh Tuh gue udah curin teman-teman Oke langsung saja kita pasang Tangki gas kosong selanjutnya Nice kita ambil dulu nih Yang udah ada disini nih Nah dia bakalan berubah nama Menjadi tangki gas oksigen teman-teman Next kita bakalan tungguin yang ini nih Nah tangki gas kosong selanjutnya Oke teman-teman Sepertinya ini tangki gas selanjutnya Udah penuh Langsung saja kita ambil Nice udah penuh beneran teman-teman Kita langsung ambil aja ke atas Nice disini kita udah punya 2 Tangki gas oksigen Kita lanjut ke langkah terakhir itu Untuk membuat tas ransel oksigennya nih Mana tuh formula Nah tuh langsung bisa kita bikin ya Oke kita langsung saja bikin ransel oksigennya Bam tuh kalian bisa lihat Nah ini adalah alat yang kita gunakan Untuk bernapas di mata nasi ini teman-teman Disini gue bakalan contohin 1 kali ya Cara menggunakan ransel oksigen ini Oke nah disini gue keluar ya teman-teman Bar oksigennya itu udah muncul teman-teman Tapi kalau kita pakai ransel oksigen ini Nah kita pencet aja nih peralatan Nah mungkin videonya segini aja teman-teman Semoga saja kalian paham dengan Apa yang gue katakan tadi Dan buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa di like Di share dan di subscribe teman-teman Karena semua itu gratis Jadi mohon bantuannya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax